Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat malam bu Selamat malam bu Selamat malam bu Ya thank you Malam ini ada yang masih di kantor Kayaknya sudah pulang semua ya Sudah bu Baik syukurlah kalau sudah pulang Berarti bisa mengikuti perkuliahan bu Puji dengan baik ya Penuh konsentrasi Sebelum kita mulai perkuliahan malam hari ini Seperti biasa langkah baiknya kita berdoa Menurut agama dan keyakinan masing-masing Berdoa dipersilahkan Amin ya robbal amin Nah sebelum kita lanjut ke pertemuan kedua nih teman-teman Ada yang masih ingatkah pertemuan minggu lalu Bu Puji membahas apa ya Jadi saya share sedikit nih Saya remind kembali apa yang dibahas oleh Ibu Puji pada pertemuan minggu lalu ya Jadi pada pertemuan pertama di hari Rabu lalu itu Bu Puji membahas tentang sistem bilangan Kalau teman-teman masih ingat ada bilangan asli Bulat, rasional, dan real ya Sempat dikasih Apa namanya Study case gitu ya Memilih angka Berapapun Hasil akhirnya akan sama Kemudian ada yang namanya himpunan Himpunan kosong Kalau kita menyebutkan angka pada nomor telpon kita nih Bukan kosong ya Bukan kosong delapan satu Tetapi nol delapan satu Nah minggu lalu Bu Puji juga sudah menjelaskan Kemudian ada himpunan bagian Himpunan yang sama Himpunan ekopaler Himpunan saling lepas Ada lagi yang namanya operasi himpunan Nah ini operasi himpunan ini ada irisan, gabungan ya Intersection, dan union Kemudian Kemudian Pertemuan kedua ini tentang apa Nah ini nanti akan disampaikan Dan dijelaskan oleh Bu Puji Materinya tentang apa Tapi sebelum lanjut ke pertemuan kedua nih ya Saya punya teka-teki buat teman-teman sekalian Supaya Apa namanya Bisa refresh lah ya Tidak terlalu tegang pada mata kuliah ini Nah pertanyaan pertama nih ya Nih Jika ada 5 angsa dikali 2 Berapa total semua angsa? Silahkan yang bisa menjawab nih Boleh langsung Rush hand atau nyalakan mic-nya juga boleh Jadi kalau ada angsa 5 Dikali 2 Berapa total semua angsa? 2 Bu Mbak Esi ya 2 Thank you Mbak Esi Ada lagi? Yang mau mencoba menjawab? 7 Bu 7 Mbak Siska 7 7 Bu Oke thank you 2 dan 7 Mohon maaf semua jawabannya salah Yang benar tetap 5 Kenapa? Karena yang dikali kan 2 Yang di darat tetap 3 Jadi Angsanya 5 Dikali maksudnya di sungai Nah just intermedia aja Maksudnya biar tidak terlalu tegang Lebih lanjut perkuliahan malam hari ini apa Kita langsung ya Menyambut Ibu Puji Kepada Ibu Puji Dipersilahkan Oke thank you Bu Vidya Wah seru ya teman-teman ya Jadi Sepertinya nanti minggu depan Yang ngajar Bu Vid aja deh Jadi teman-teman Seru sekali Memang itu adalah salah satu penerapan Dari mata kuliah kita Yaitu matematika bisnis Biar kita juga Nggak tegang-tegang amat Dengan yang namanya matematika bisnis Karena seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman minggu lalu Kalau ini bukan mata kuliah wajib Pasti bukan Nggak bakalan diambil deh Seperti itu Dan saya tahu ini adalah Perjuangan Udah di Malam-malam Kemudian di sisa tenaga Masih harus belajar yang namanya matematika Cuma di sini teman-teman semuanya Pada kesempatan malam hari ini Saya akan melanjutkan materi kita Tentang yang namanya Sudah di download untuk materi kita hari ini teman-teman? Sudah? Oke Nah sebelumnya Intermizu saja Buat teman-teman semuanya Pada kesempatan malam hari ini Yang akan kita bahas adalah tentang Akar Kemudian pangkat Dan juga logaritma Dimana Kenapa itu menjadi hal yang penting Teman-teman Jadi nanti Kita ada beberapa Kegiatan Nanti ada video yang akan Ibu putarkan Dan juga akan ada Main-main lah Untuk Kegiatan kita Pada malam hari ini Namun untuk memulai hari ini Ibu akan coba membuka Buat teman-teman semuanya Agar tahu Kenapa Ini menjadi hal yang sangat penting Bagi teman-teman semuanya Sehingga Untuk yang namanya Bentuk Pangkat Akar Dan logaritma Saya buat gini aja ya Teman-teman Biar nanti Saya bisa coret-coret Kalau saya slideshow Agaknya kurang bisa Untuk dicoret-coret Jadi nanti Apakah terlihat Teman-teman masih terlihat ya Walaupun Saya buat kayak gini Soalnya matematika Nanti nyoret-nyoret juga Nulis-nulis juga Biar nanti Nambah slide-nya gampang Biar kita ginikan aja Oke Yang tampil di depan teman-teman Apa saat ini Slide 1 Bentuk pangkat akar Dan logaritma Iya Bu Sudah siap semua ya Teman-teman Alhamdulillah Saya senang banget Kalau malam-malam Hari Rabu itu Karena pesertanya luar biasa Sepangat banget Dan Saya sangat Apa ya Antusias dengan Semangatnya teman-teman Bahwasannya Masih mau belajar Tentang yang namanya Logaritma Baik Jadi teman-teman Ngomong-ngomong tentang Yang namanya Bentuk pangkat akar Logaritma Tentunya Kita punya Yang namanya Kenapa hal itu Menjadi penting Jadi kalau kita lihat Ada apa sih Kenapa kok kita harus Belajar tentang Akar pangkat Logaritma ini Di dalam dunia bisnis Itu ada banyak Yang nanti Bakalan menggunakan ini Di antaranya Ada analisis keuangan Teman-teman Dimana Dalam analisis keuangan Bentuk pangkat Kemudian akar Dan logaritma Itu sering dipakai Dalam merubuskan Model-model matematika Tentunya Bantu teman-teman Semuanya Ngitung Pertumbuhan Proyeksi laba Kemudian Penilaian investasi Misalkan Kayak gitu Kalau lihat teman-teman Juga Model Pertumbuhan eksponensial Itu juga Dipakai Untuk memperkirakan Pertumbuhan Pendapatan Dan penjualan Suatu perusahaan Jadi Nanti Teman-teman Bakalan Menggunakan Yang namanya Bentuk pangkat Akar Logaritma Untuk Analisis keuangan Yang akan Teman-teman Terima Nah Di samping itu Teman-teman Untuk apa sih Akar pangkat itu Sebenarnya Kalau teman-teman Lihat Kalau di Bidang manajemen Resiko Bentuk pangkat Akar Dan logaritma Itu dipakai Dalam pengembangan Model resiko Selain itu Untuk penilaian Resiko keuangan Teman-teman Nah Sebenarnya Akar pangkat Logaritma Itu sebenarnya Membantu Kita dalam Memahami Distribusi Probabilitas Dari berbagai Skenario Resiko Tentunya Juga Mengukur Volatilitas Pasar Itu juga Menggunakan Yang namanya Pantuk Pangkat Dan logaritma Apalagi Yang dipakai Di pemasaran Analisis Pangkat Akar Logaritma Itu juga dipakai Dalam Permodilan Perilaku Contohnya Perilaku Konsumen Dan kita Mau Menganalisis Data Pemasaran Itu bisa Dan Tentunya Nanti Akan Ngebantu Teman-teman Semuanya Dalam Identifikasi Trend Penjualan Dan juga Pengukuran Efektivitas Kampanye Pemasaran Sehingga Nanti Akan Ada Banyak Teman-teman Yang akan Kita bahas Disini Dan Sebelum Kita mulai Untuk Bentuk Pangkat Akar Dan Logaritma Sebelumnya Minggu lalu Kita sudah Ngebahas Tentang Yang namanya Bilangan Real Bilangan Real Itu Kalau kita Tahu Teman-teman Itu Sangat Luas Kenapa Karena Semesta Bilangan Yang akan Kita bahas Berikutnya Sebelum Kita Memasuki Di dalam Bentuk Pangkat Akar Dan Logaritma Itu Adalah Bermula Dari Bilangan-bilangan Asli Cacah Kemudian Bilangan Bulat Yang Ditambahkan Dengan Rasional Dan Irrasional Sehingga Membentuk Yang namanya Bilangan Real Yang Yang Kita Pakai Ini Juga Sama Teman-teman Kita Akan Memakai Bilangan Tersebut Untuk Bentuk Pangkat Akar Dan Logaritma Namun Sebelumnya Saya ingin Berbagi Kepada Teman-teman Semuanya Saya Punya Jadi Minggu Lalu Saya Punya Video Tentang Asal-usul Dari Angka 0 Yang Difilmkan Dimana Nanti Teman-teman Bisa Memperhatikan Sejenak Filmnya Sekitar 10 Menit Sambil Menunggu Teman-teman Bergabung Kita Lihat Dulu Untuk Filmnya Sebentar Ibu Sharekan 10 Menit Tetapi Mengandung Pengertian Yang Sangat Luar Biasa Karena Apa Disini Ini Adalah Tentang Halika Liku Dari Angka 0 Itu Bermula Seperti Apa Nanti Saya Akan Bahas Saya Akan Share Kepada Teman-teman Sebelum Share Sound This One Oke Sudah Nampak Teman-teman Luar Suar Sudah Luar Bu Sudah Sama Matter However We're Not All Born Equal Who Will You Be What Will You Become Some People Are Born To Be Leaders Affecting Great Change Amongst Their People Others Are Born Into Mediocrity Living Unremarkable Lives But For Some Life Will Be A Constant Battle Offering Zero Opportunities So How Can Nothing Be Something School Was The Only Place Where Zero Received Attention He Learned Important Life Lessons Like His Value In Society And That It Was For For His Denomination To Multiply Like Terima kasih telah menonton! 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 That wonderful sensation was the feeling of belonging. A lifetime of loneliness faded into the past. Along with the notion that their love was forbidden. Dude! No! As the world continued without him, Zero wondered how he could ever continue without his love. To be continued... 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 Zero knew that for nothing, he had created something truly magnificent. To be continued... 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 That by... To be continued... I didn't know... Especially... To be continued... To be continued... I didn't know... Ya itu, Bu Yang dua dari satu, Bu Gancet namanya, Bu Gancet itu Apa, gandeng gitu, Toh? Iya, Bu Iya Bahasa mana itu? Bahasa, sini, Bu Asli mana, asli mana ini, Masnya? Asli, Pasuruan, Bu Pasuruan Baik Oke, ada yang mau berpendapat kembali? Katanya tadi Gancet Tak terhingga itu dari Nol yang Apa namanya Berdempetan atau kembar Gitu, kalau nggak salah ya Gitu kali ya, terus Kembar, kalau Kembar namanya, kembar apa? Kembar siam, bukan sih? Jadi satu Kemudian ada yang mau berpendapat kembali? Ya, hubungannya ini, Bu Hubungannya adalah Bagaimana Nol memberikan nilai Kepada banyak orang Sehingga Dia bisa memiliki nilai yang tak terhingga Oke Dia memberikan Apa namanya Memberi Kepada Orang-orang di sekitar Bahwasannya Nol itu Bakalan menjadi sesuatu yang tak terhingga Dari sesuatu yang nggak ada Gitu kan ya Oke Sebentar kok Saya ini Yang Nampil di teman-teman apa ya? Oh, bentuk akar ya? Tapi di saya Serscreennya Is pause Bentuk pangkat akar Dan logaritma, Bu Oke Baik Soalnya kok disini kok Pause gitu loh Baik Ibu lanjutkan teman-teman semuanya Jadi benar sekali Terkait dengan apa yang sudah Kita saksikan barang-barang Terkait dengan Bentuk yang namanya Nol Kemudian tak terhingga Kenapa itu menjadi sesuatu yang Diperdebatkan pada zamannya Iya kan Kenapa ada angka nol Kemudian ada konsep tak terhingga Itu kalau kita lihat tadi Asal-usulnya itu Menurut ibu cukup menarik Karena apa? Dengan adanya konsep nol Yang awalnya Dari hasil evolusi Puanjang banget ya Dalam sejarah matematika Awalnya peradaban kuno Seperti Mesir Kemudian Babylonia Itu Menggunakan Sembilangan Yang tidak memiliki simbol Untuk mewakili angka nol Teman-teman Jadi Mereka ya Cuma 1, 2, 3, dan seterusnya Mereka gak punya yang namanya Angka nol Karena Bagi mereka Itu Merupakan Tanda-tanda yang gak penting Dan Tergantung pada posisi Dan notasinya aja Konsep nol itu Muncul Sekitar Abad 5 Atau Mamasehi Nah Dimana Matematikawan India Waktu itu Ngomongkan tentang Menggunakan titik Sebagai simbol Untuk mewakili Kosong Atau tidak ada Nah Sementara Penggunaan nol Yang Bentuknya Seperti buletan Nah Itu Sebagai angka Yang nanti itu Mandiri Dan kemudian Barulah Melalui konsep-konsep Yang ada Itu Menghasilkan Yang namanya Konsep tak terhingga Nah Konsep tak terhingga Itu salah satunya Ya Emang Penemuan yang paling rumit Menurut ibu Kenapa? Karena Awalnya Konsep ini muncul Karena konteks Pemikiran Filsafat kuno Dimana mereka Itu sebenarnya Membahas Sesuatu Yang Yang Tidak terbatas Gitu Nah Konsepnya Kalau kita Ngomongkan Tentang Yang namanya Bilangan Yang tak terhingga Tak terhingga Itu Kenapa Tadi itu Bisa Ada yang Ngertakan Genjet Atau Berasal Dari Kelahiran Dari angka Nol Pasti ada Hubungannya Antara Angka Nol Dan angka Yang kita Sebut dengan Tak terhingga Meskipun Konsep Angka Nol Dan tak terhingga Itu Hubungannya Satu sama lain Keduanya Itu Punya Implikasi Penting Nah Kita perlu Tahu Teman-teman Bahwasannya Disini Angka Nol Itu Adalah Sebagai Batas Dalam Konteks Menggunakan Nol Sebagai Angka Sering Kali Kita Gunakan Itu Sebagai Batas Ketika Kita Mau Mengekspresikan Atau Mendefinisikan Dengan Jelas Misalkan Kalau Misalkan Angka Nol Itu Mau Menghasilkan Definisi Yang Tidak Tidak Terdefinisi Kan Ada Kalau Misalkan Pembaginya Atau Penyebutnya Nol Maka Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Didefinisikan Sehingga Batas Batas Yang Paling Bawah Nanti Ketika Kita Menggunakan Angka Nol Adalah Ketika Pembilangnya Penyebutnya Adelan Kalau Tak Terhingga Bagaimana Konsep Batas Juga Karena Kita Sering Melihat Fungsi Kemudian Deret Nah Disitu Kita Juga Akan Menampilkan Sesuatu Yang Tak Terhingga Kenapa Ya Karena Kita Tidak 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 Batas Mana Untuk Yang Kita Bahas Itu Baik Angka Nol Tak Terhingga Sebenarnya Mereka Punya Peranan Masing-masing Dalam Matematika Mereka Sebagai Fondasi Sebagai Sistem Bilangan Modern Pastinya Sementara Konsep-konsep Yang Tak Terhingga Itu Merupakan Penyatuan Dari Yang Namanya Bilangan Kompleks Dengan Yang Namanya Angka Nol Sehingga Tadi Kalau Digambarkan Di dalam Sebuah Film Itu Munculnya Tak Terhingga Itu Dari Sesuatu Yang Awalnya Dianggap Remeh Tidak Bernilai Tidak Ada Dianggap Kosong Itu Menjadi Sesuatu Yang Sangat Tak Terbatas Tak Terhingga Itu Adalah Pendefinisian Bilangan Yang Sangat Besar Dan Paling Gede Itu Tak Terbatas Atau Tak Terhingga Yang Kita Punya Nah Kenapa Kita Perlu Yang Namanya Belajar Tentang Bentuk Pangkat Ya Teman Teman Kenapa Itu Tadi Kita Sudah Sudah Ngebahas Terkait Dengan Yang Namanya Pemasaran Analisis Keuangan Itu Bakalan Memakai Itu Contoh Yang Paling Sederhana Yang Akan Kita Gunakan Nanti Di Pertemuan Berikutnya Adalah Kita Mau Lihat Pertumbuhan Proyeksi Labah Penilaian Investasi Nah Itu Nanti Kita Akan Maka Yang Namanya Exponential Exponential Atau Perpangkatan Teman-teman Kita Sebutnya Exponential Dan Kalau Misalkan Teman-teman Contoh Yang Lain Untuk Kita Melihat Analisis Biaya Manfaat Karena Dengan Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Teman-teman Logaritma Biasanya Digunakan Untuk Memodelkan Hubungan Antara Biaya Sama Manfaat Sehingga Kalau Teman-teman Melihat Analisis Biaya Manfaat Dari Suatu Bisnis Yang Teman-teman Menggunakan Logaritma Bisa Bu Kita Kerjain Sama-sama Kita Bahas Sama-sama Supaya Hari Ini Teman-teman Semuanya Lebih Jelas Kemudian Teman-teman Punya Gambaran Apa Yang Akan Dilakukan Teman-teman Ketika Nanti Menghadapi Yang Namanya Bilangan Pangkat Bulat Positif Dan Satu Nanti Ibu Kecepetan Silahkan Teman-teman Saya Dipaus Bu Ulangi Lagi Silahkan Seperti Itu Dan Nanti Kita Akan Seringi Juga Dengan Game Dan Sebagainya Biar Nanti Teman-teman Refresh Materi kita Yang Pertamanya Tentang Bentuk Pangkat Bentuk Pangkat Nanti Bakalan Dipakai Salah Satunya Adalah Dalam Pemasaran Juga Nah Kenapa Bentuk Pangkat Ini Sangat Penting Teman-teman Ketika Kita Lihat Ini Ada Beberapa Yang Nanti Akan Kita Bahas Terkait Dengan Sifat-sifat Kalau Yang Namanya Bentuk Pangkat Maka Kita Akan Ngomongkan Sebarang Bilangan Real Dan Itu Bulangan Bulat Positif Maka Kalau P Pangkat N Itu Berarti P Dikalikan P Dikalikan P Sebanyak N Faktor Jadi Sebanyak Berapa Kali N Itu Berhenti Dan P Itu Adalah Bilangan Poko Sifat-sifat Bilangan Berpangkat Itu Diantaranya Kalau Bilangan Dasarnya Atau Bilangan Real Bilangan Bulat Positif P Ini Kalau Disininya Sama P Sama Dengan Yang Ada Disini Kursor Ibu Apa Terlihat Teman-teman Lihat Ya Biar Teman-teman Tahu Kalau Bilangan Real Atau Bilangan Bulat Itu Sama Maka Untuk Pangkatnya Tinggal Ditambahkan Aja Kalau Dia Perkalian Tapi Kalau Dia Itu Pembagian Dibagi Maka Pangkatnya Dikurang Ibu Mengingatkan Saja Ini Sebenarnya Teman-teman Sudah Pernah Dapat Itu Jadi Ini Adalah Penilaian Kalau Teman-teman Lihat Dimana MN Nya Adalah Bilangan Bulat Positif Dan P Nya Itu Anggota Bilangan Real Dimana Kalau Ininya Itu Sama Bilangan Pokoknya Ini Sama Maka Kalau Dia Merupakan Perkalian Maka Pangkatnya Tinggal Ditambahkan Doang Kalau Dia Pembagian Maka Pangkatnya Tinggal Dikurang Aja Kalau Dia Itu Merupakan Perkalian Dimana Bilangan Pokoknya Hanya Terdapat Satu Saja Dan Dipangkatkan Lagi Maka Pangkatnya Tinggal Dikadikan Kalau Ini Pangkatnya Ditambah Beda Beda Antara Yang Kepertama Dengan Yang Ketiga Beda Kalau Ini Perkalian Ada Dua Bilangan Kalau Ini Satu Bilangan Dipangkatkan N Sehingga Pangkatnya Tinggal Dikalikan Doang Kalau Kayak Gini Bu Ini Artinya Ketika Kita Mengalihkan Kedua Bilangan Bilangan Real Kemudian Dipangkatkan M Itu Sama Kayak Teman-teman Ini P P Dipangkatkan M Kemudian Dikalikan Dengan Ki Dipangkatkan N Gitu Kalau Pembagian Gimana Bu Sama Kalau Pembagian Sama P Pangkat M Dibagi Ki Pangkat M Contoh Gimana Yuk Kita Bahas Sama-sama Nanti Kita Bahas Sama-sama Kita Bahas Dulu Untuk Yang Sifat-sifatnya Dari Sifat yang Pertama Teman-teman Bisa Dipahami Bisa Bisa Bu Bisa Berarti Masih Hidayah Ingatnya Teman-teman Luar biasa Keren Keren Kalau Untuk Pangkat Yang Bulat Negatif Kalau Dia Pangkat Negatif Maka Untuk Memositifkan Hal Tersebut Maka Sama Kayak Kalau Misalkan P Pangkat N Dibagi A Pangkat Min M Itu Sama Kayak Ini Kalau Dia Berupa Negatif Itu Sama Kayak 1 Per A Pangkat N Tinggal Dibalik Aja Kemudian Pangkatnya Dipositifkan Nah Bagaimana Bu Penerapannya Kita Lihat Nanti Setelah Kita Bahas Yang Ketiga Pangkat Nol Berapapun Bilangannya Jika Dia Dipangkatkan Nol Maka Hasilnya Adalah Satu Tadi Kita Udah Nenal Yang Namanya Jika Dia Pangkatnya Adalah Positif Kemudian Dia Itu Tinggal Perkalian Tinggal Ditambahkan Doang Pembagian Tinggal Dikurangkan Kalau Perkalian Dipangkatkan Lagi Itu Tinggal Dikalikan Doang Kalau Seperti Dijabarkan Jadi P Pangkat M Dikalikan Ki Pangkat N Kemudian Kita Udah Nenal Yang Namanya Negatif Negatif Merubah Jadi Positif Itu Menjadi Sesuatu Yang Dikalikan Dengan Kebalikannya Jadi Kebalikannya A Pangkat Min M Adalah Satu A Pangkat M Itu Teman-teman Dan Berapapun Bilangannya Kalau dipangkatkan Nol Hasilnya Selalu Satu Misal Dua Pangkat Nol Satu Dua Juta Pangkat Nol Ya Satu Min Satu Pangkat Nol Ya Satu Berapapun Bilangan Bulatnya Ya Pangkat Bulatnya Dia Itu Nol Maka Pangkat Bulatnya Jadi Positif Yaitu Satu Contoh Kita Akan Bahas Satu Satu Yuk Kita Pakai Sifat Apa Ini Y Pangkat Dua Pangkat Tiga Ini Jadi Apa Y Pangkat Yang Yang Ini Dulu Nambu Yes Sifat Yang Keberapa Tadi Sifat Yang Ke Nih Ya kan Ini Dikalikan Sip Teman-teman Masih ingat Ternyata Terus Dikalikan Berapa Ini Ini Tadi Diapakan Jeparkan Satu Satu Berarti kan Terusnya Min Dua Pangkat Empat Gini kan Terus Y Pangkat 12 Yes Betul Loh Sekarang Ini artinya Y Pangkat Enam Dikalikan Min Dua Pangkat Empat Dikalikan Y Pangkat 12 Berarti Ada Sesuatu Yang Sama Y Pangkat 6 Dengan Y Pangkat 12 Yes Berarti Min 2 Pangkat 4 Hasilnya Berapa Ya Min 2 Pangkat 4 Hasilnya 16 Yes 16 Y Pangkat 12 Ini Y Pangkat 6 Terus Y Pangkat 12 Berarti Y Pangkat Ini Bentuknya Perkalian Semua Kan Y Pangkat 18 Bu Betul 18 Berarti 16 Y Pangkat 18 Nomor 1 Paham Paham Teman Teman Paham Agak Sulit Bu Oke Agak Sulit Kita Elangkan Kembali Jadi Teman Teman Tadi Pangkat 16 Dari Mana Nah Kita Bahas Lagi Oke Ini Teman Teman Kalau Mau disederakan Jadi Y Pangkat Berapa Dulu Pangkat 6 6 Nah Ini Pangkatnya Dikalikan Terus Kan Ini Perkalian Min 2 Ini Kan Arusnya Kalau Sudah Seperti Ini Min 2 Kalikan Y Pangkat 3 Dipangkat 4 Berarti Min 2 Pangkat 4 Terus Y Pangkat 3 Kali 4 Sampai Sini Dari Mana Ini Ini Perkalian Kemudian Teman Teman Dipangkatkan Lagi Berarti Kan Ini Terus Min 2 Pangkat 4 Dijabarkan Satu Y Pangkat 3 Dipangkat 4 Jadi Y Pangkat 12 Terus Min 2 Pangkat 4 Berapa Nah Kalau Seperti Ini Yang diselesaikan Dulu Yang mana Yaitu Bilangan Dulu Teman Teman Kalau Bilangannya Sudah Diselesaikan Baru Kita Ke Variable Min 2 Pangkat 4 Berapa Artinya Min 2 Kali Min 2 Kali Min 2 Berarti 16 Kan 16 Y Pangkat 6 Dikali Y Pangkat 12 Kalau Dikali Tadi Sifatnya Adalah Pangkat Di Tambah Berarti Y Pangkat 18 Ya Mana Yang masih Belum Paham Yang tadi Bingung Sudah Tidak Bingung Apa Tambah Bingung Mulai Mencerna Bu Mulai Mencerna Makanan Kali Tidak Apa Emang Ini Matematik Itu Kalau Teman-teman Sudah Suka Nanti Insyaallah Akan Mudah Kalau Mau Ngitung Apapun Jadi Mudah Juga Dan Nanti Pasti Kalau Ngitung Untuk Permasalahan Dari Bisnisnya Atau Di Tempatnya Kerjaan Teman-teman Itu Lebih Mudah Oke Nomor Satu Kalau Nanti Masih Ada Yang Mengganjal Kita Akan Ulang Nomor Dua Teman-teman Ayo Ada Sesuatu Yang Istimewa Ini Pangkatnya Adalah Pangkat Berapa Nol Kalau Pangkat Nol Berarti Satu Ini Yang Tak Lingkari Sudah Satu Satu Dikali Kalau Kayak Gini Berarti Pangkatnya Dijabarkan Satu Satu Dikali Berarti A Pangkat A Pangkat 18 Yes 18 Bukan 9 Kalau 9 Itu Kalau Gini A Pangkat 3 Dikali A Pangkat 6 Ininya Ditambah Teman-teman Tapi Kalau Begini Beruntuk Perkalian Seperti Ini Ya Ini Dipangkatkan Lagi Nah Itu Berarti Dikalikan Terus B Pangkat B Pangkat 30 Yes Betul B Pangkat 30 Kan Dikali Satu Satunya Enggak Usah Ditulis Bu Iya Gak Apa-apa Nomor Dua Bisa Dipahami Teman-teman Bisa Bu Masya Allah Kalau Dikerjain Bareng-bareng Kok Enak Ya Kalau Dikerjain Sendiri Puse Kayaknya Kepalanya Nah Kalau Begini Ini Pangkatnya Negatif Tuh Ini Dengan Dipangkatkan Ini Jadi Lima Pangkat Delapan Yes Dikalikan Lima Pangkat Delapan Terus M Pangkat Minus Sudah Sudah Selesai Tapi Teman-teman Kalau Misalkan Teman-teman Disini Itu Punya Yang Namanya Kriteria Atau Aku gak Mau Biasanya Seseorang Itu Kalau Yang Namanya Pangkat Negatif Itu gak Mau Jadi Bagaimana Solusinya Pangkat Negatif Dia akan Berubah Di Positif Kalau Dia Tadi Dibuah Jadi Seper Seper Dirinya Ya kan Berarti Ini bisa Dibuah Jadi Lima Pangkat Delapan N Pangkat Dua Puluh Per M Pangkat De Lapan Emang Sampai Sini Gak Boleh Boleh Mau Diteruskan Sampai Sini Juga Boleh Namun Standarnya Kita Biasanya Pangkatnya Semua Dipositifkan Sehingga Kalau Negatif Dijadi Seper Di bawah Kalau Misalkan Seper M Pangkat Delapan Merubah Jadi Positif Jadi M Pangkat Delapan Kebalikannya Yang Negatif Jadi Positif Yang Positif Jadi Negatif Pelan Pelan Dulu Satu Dua Tiga Kira Kira Ada Yang Masih Bingung Insyaallah Tidak Ya Masih Bisa Dijangkau Teman Teman Tidak Tidak Apa-apa Kalau Teman Teman Bingung Boleh Jujur Saja Biar Nanti Teman Teman Tidak Kesulitan Ketika Nanti Teman Teman Melakukan Perhitungan Entah Itu Nanti Ngitung Apa Namanya Prediksi Untuk Bisnisnya Teman Teman Terus Kemudian Ngitung Produknya Itu Pasti Nanti Butuh Banget Kayak Gini Masih Bisa Dipahami Aman Ya Masyaallah Luar biasa Ini Teman Teman Ini Udah Mulai Pusing Malem Disugin Matematik Nah Nih Min A Pangkat Lima Dipangkatkan Lagi Jadi Empat Berarti A Pangkat 20 A Pangkat 20 Atau Min A Pangkat 20 Min A Pangkat 20 Gimana Gimana ya Kalau begini Teman-teman Itu sama Kayak Negatif Satu Dikalikan A Pangkat Lima Terus Nanti Dipangkatkan Empat Min Satu Pangkat Empat Berapa Teman-teman 20 20 20 Ini yang A Pangkat Lima A Pangkat 20 Min Satu Pangkat Empat Satu Min Satu Kali Min Satu Min Satu Kali Min Satu 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 Maka Disini Min A Pangkat Lima Dipangkat Empat Berarti A Pangkat 20 Dikalikan B Pangkat 36 Sip Masya Allah Keren Teman-teman Kalau ini jadi berapa nih? Perhatikan Ini itu adalah sesuatu yang ngecoh teman-teman Di dalam kurung yang ini Yang pertama Apakah dia dipangkatkan lagi Teman-teman? Tidak Tidak Selesaikan dulu Ya Selesai Ini dulu Atau dipangkatkan Positif Terserah Mau diselesaikan dulu Juga boleh Misalkan ini ibu buat Kayak gini lagi Gak apa-apa tak bu? Gak apa-apa Aduh Sebentar Tiga M Pangkat Min 2 Kalikan N Pangkat 2 Nah ini yang harus diselesaikan Teman-teman Min 2 Pangkat 2 Berapa ini? Min 2 Pangkat 2 4 Betul M Pangkat M Pangkat Min 4 Yes Min 4 Sama dengan Oke ini ya Bentar Bentar Baik Saya lanjutkan Teman-teman Tadi dari mana Ini Dari Saya ganti warna dulu Kita selesaikan ini dulu Ini gak usah diselesaikan Karena ini sudah sederhana Yang diselesaikan yang Kanan ini Min 2 Pangkat 2 4 M Pangkat Min 2 Dipangkatkan 2 M Min 4 Pangkat M Pangkat Min 4 Apa yang bisa disederhanakan Ini bilangan dengan bilangan Bisa disederhanakan 3 kali 4 12 Kemudian M Pangkat Min 2 Sama M Pangkat Min 4 Berarti M Pangkat Min 6 Kemudian N Pangkat 2 Bu ini kan negatif Aku Rubah jadi positif Boleh 12 N N Pangkat 2 Di atas N Pangkat 6 Di bawah Jadi seper Paham gak Teman-teman Kalau gak Paham Kita Ulangi Yang Kelima Sebentar New slide Nah Tadi yang kelima Mungkin yang sempat terjedah Tadi Ya kan Ini soalnya Itu adalah 3 M Pangkat Min 2 Ya Ibu Kopi dulu Taruh disini Biar mudah Teman-teman Memahaminya Gimana ini Ibu Kalau Misalkan Ada Kasus yang Seperti ini Ini Harusnya Kalau lihat Teman-teman Ini Ya Merah Aja Biar keliatan Kalau Seperti ini Ini kan Gak dipangkatin Lagi Terus Gak ada Yang sama 3 Sama M Sama N Gak Sama Berarti Yang harus Diselesaikan Yang mana Yang ini Yang sebelah Kanan Dulu Berarti Ini kan Min 2 Pangkat 2 Berarti kan Min 2 Pangkat 2 4 Iya kan Terus yang ini M Pangkat Min 2 Pangkat 2 Pangkat Min 4 Ini yang ini Benar Loh yang ini Bu 3 Kali M Pangkat Min 2 Pangkat N Pangkat 2 Gimana Nyederhanainya Bu Yang Bilangan Dengan Bilangan 4 Kali 3 12 M Dengan M Bilangannya Untuk Bilangan Pokoknya Yaitu M Sama Berarti Ini Tinggal Diapakan Kalau Perkalian Pangkatnya Tinggal Di Tambah N N Pangkat 2 Bu Apakah Sudah Selesai Seperti Ini Boleh Enggak Boleh Kalau Misalkan Teman-teman Enggak Mau Dia Itu Dalam Bentuk Pangkat Negatif Maka Teman-teman Tinggal Dibuat Jadi Pangkat Positif M Pangkat 6 Kan Sudah Selesai Enggak Bu Selesai Gimana Paham Kah Paham Insya Paham Insyaallah Nah Semakin Tambah Susah Aja Ini Ngeliatnya Aja Udah Enek Kira Kira-kira Nomor 6 Bagaimana A Pangkat 2 B Pangkat 3 Udah Sederhana Kan Ini Kemudian Apa Yang Bisa Dilakukan Ini Ini kan Berarti Ibu punya A Pangkat 2 B Pangkat 3 Ini 4 Pangkat 2 Berarti 16 ya A Pangkat 2 Benar B Pangkat 2 Per Per 2 AB Benar Benar Ada Yang Bisa Dicaret Bisa Dong Ini 8 Ini kan A Pangkat 2 Disini A Pangkat 2 Jadi A Pangkat Berapa 4 Tapi Dibawah Ada Bagi A Berarti Kalau Pembagi Berarti Pangkatnya Diapakan Berarti Tinggal A Pangkat 3 Kemudian B Pangkat 2 B Pangkat 2 B Pangkat 1 Bawahnya Berarti B Pangkat 4 Betul Bisa ya Oke Nanti Kita bahas Lebih dalam lagi Itu Adalah Bentuk Pangkat Bentuk Pangkat Bagaimana Dengan Bentuk Akar Apa Fungsinya Di dalam Kita Nanti Melihat Bisnis Kita Ataupun Model-model Yang ada Di dalam Dunia Management Terkait Dengan Yang Namanya Peran Dari Angka Bentuk Akar Kalau Kita Lihat Kalau Tadi Bentuk Pangkat Sudah Ada Bentuk Akar Dipakai Apa Dianalisis Resiko Sama Volatilitas Jadi Nanti Dalam Dunia Keuangan Khususnya Untuk Manajemen Resiko Teman-teman Itu Nanti Memanfaatkan Bentuk Akar Yang Digunakan Untuk Menghitung Volatilitas Volatilitas Harga Saham Misalkan Kenapa Belibet Harga Saham Kemudian Mata Uang Dan Juga Aset-aset Lainnya Nah Itu Dipakai Untuk Menggunakan Bentuk Akar Pangkat Sudah Susah Apalagi Bentuk Akar Nanti Sepemahaman Dengan Bentuk Yang Namanya Bentuk Pangkat Akar Itu Sebenarnya Kebalikan Dari Bentuk Pangkat Nah Ketika Kita Ngomongkan Itu Berarti Kita Nanti Akan Ngomongkan Tentang Pemahaman Kita Tentang Pengelolaan Resiko Dalam Portofolio Investasi Ataupun Volatilitas Untuk Apalagi Untuk Analisis Statistik Dan juga Pengukuran Kinerja Kok Bisa Bentuk Akar Digunakan Untuk Analisis Statistik Ya Kalau Misalkan Teman-teman Bikin Metrik Kinerja Seperti Rata-rata Kwadrat Kemudian Varian Deviasi Standart Nah Itu Kalau Nanti Teman-teman Misalkan Apa namanya Dapat Mata Kuliah Statistik Nanti Ada Yang Namanya Rata-rata Kwadrat Kai Kwadrat Varian Deviasi Standart Deviasi Nah Itu Menggunakan Akar Nah Untuk Ngapain Juga Untuk Kita Bisa Tahu Mengevaluasi Konsistensi Dari Fluktuasinya Suatu Barang Dan juga Kinerja Bisnis Itu Kayak Gimana Untuk Apalagi Bu Bentuk Akar Bisa Dipakai Untuk Analisis Pasan Bisa Dipakai Untuk Perencanaan Persediaan Bentuk Akar Juga Dipakai Untuk Permintaan Penawaran Bentuk Penjualan Kok Bisa Ya Nanti Kita Akan Bahas Lebih Dalam Lagi Setidaknya Dasar-dasar Teman-teman Untuk Mengetahui Penggunaan Dari Bentuk Akar Untuk Apa Salah Satunya Juga Bisa Dipakai Untuk Analisis Biaya Dan Pendapatan Nah Ini Bu Juga Lagi Mantau Di Haku Supaya Apa Namanya Nggak Terjadi Kayak Tadi Nah Itulah Teman-teman Bentuk Akar Bagaimanakah Bentuk Akar Yang Dimaksud Di Sini Dalam Kegiatan Kita Dalam Matematika Bisnis Saya Boleh minum Sudah Bentuk Akar Pada Umumnya Teman-teman Ketika Kita Ngomongkan Tentang Yang Bentuk Akar Maka Kita Punya Sifat-sifat Dari Bentuk Akar Yang Pada Umumnya Kalau Akar Pangkat A Pangkat N Per N Begitu Ya Kalau Ininya Sama Ininya Sama Yaudah Tinggal A Aja Kalau Bentuk Ininya Bilangan Pokoknya Disini Dari Bilangan Akarnya Itu Sama Maka Bentuknya Tinggal Dikalikan Doa Jadi Misal Ibu Punya Akar Tiga Kali Akar Enam Yaudah Ini Dalamnya Tinggal Dikarikan Doang Ini kan Sama Kalau Nggak Ditulis Berarti Akar Berapa Teman-teman Dua Tidak Tulis Akarnya Dua Tapi Kalau Ditulis Maka Bentuknya Seperti Ini Kalau A Pangkat M Diakarkan Dari M N Maka Sebenarnya Dari A Pangkat M Per M N Gini Kok Bisa Jadi A Pangkat Seper N Misalkan Dipangkatkan Lagi Diakarkan Lagi Tapi Ini Gimana Kok A Akar A Ini Kalau Kita Lihat Ini Pangkat Sepert N Berarti Sepert Ini Sudah Positif Sehingga Kita Lebih Mudah Sebentar Kalau Dari Pangkat Seperti Itu Bu Gimana Kita Menyederhanakan Ini Akar 8 Berarti Bagaimana Sederhananya Kalau Mau Menyederhanakan Kalau Seperti Ini Berarti Pangkatnya 2 Berarti Ini Itu Merupakan Pasti Nanti Itu Bentuk Perkalian Dari Pangkat 2 8 Itu Bisa Dirubah Menjadi 4 Dikali 2 Gini Kan Jadi Ini Akarnya 4 2 Akarnya 2 Bisa Dihitung Lagi Atau Pakai Kalkulator Kalau Enggak Tapi Ini Cuma Sederhanakan Aja Ini Dikeluarkan Akar 4 Kan Ini Sama Kayak Akar 4 Dikali Akar 2 Akar 4 Berapa 2 Ini Akar 2 2 Akar 2 Sampai Sini Dulu Pemahaman A Bisa Dipahami Bisa 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 Insyaallah Kalau Kalau Yang B Gimana Kira B Gimana Gimana Berapa Hasilnya Kira Kira Gimana 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 Punya Yang Namanya Kalau Misalkan A Pangkat M Sama N Itu Sama Kayak A Pangkat M Per N Jadi Ini Pembilangnya Ini Jadi Penyebutnya Kalau Ibu Punya Insert Ya Maaf Bisa Di Halaman Baru Aja Oke Ibu Tulis Dulu Disini Terima kasih Ibu Oke Sebentar Ibu A Akar Sebentar Sebentar Ini Tak Susah Ini Kalau Ngajarnya Online Karena Gak ada Papan Tulis Ini Ibu Selain Tuk Atau Aja Biar Enggak Ibu Harus Nutup Share Screen Oke Ibu Ulangi Ini Ada Min 5 Berapa Tadi Min 5 4 Ya Min 5 Min 54 Akar 3 Ini Akar 3 Ingat Teman Teman Ini Itu Yang Ada Di Dalam Kurung Ini Pasti Dia Itu Merupakan Perkalian Dengan Yang Namanya Bilangan Bilangan Akar 2 Akar 3 Akar 4 Dan Seterusnya Kalau Ininya Itu Adalah Pangkat 3 Bu Kalau Misalkan Saya Nanti Merubahnya Dalam Bentuk Basis 3 Boleh Enggak Bu Bisa 5 4 Sebenarnya Berapa Kali Berapa Teman Teman 18 X 3 18 X 2 7 X 2 Supaya Bisa Bisa Jadi 3 6 X 9 3 Akar 3 Akar Gini Maunya Gini 27 Kali 2 Gini 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 3 Kali 2 Minus Minus Atau Tidak Karena Ini Perkalian Jadi Tidak Minus, kenapa? Ini kan negatifnya Ini min 1 Dikali 5 4 Enaknya itu gini Jadi boleh dimasukkan salah satu Biar gampang Betul Teman-teman sudah jeli Biar Ini Tahu enggak kenapa Min 2-nya enggak minus Ini kan ibu Sama kayak Sama kayak min 1 Kali 5 4 gini kan Jadi min 1-nya itu Dikalikan dengan Salah satu di antara ini Tapi kalau ada tanda Penghubung jumlah atau pengurangan Maka dikalikan juga Tapi kalau kayak gini tinggal perkalian Maka dikalikan salah satunya Ini aja ditaruh di min 27 aja Kenapa? Karena Min 27 itu sama kayak Min 3 pangkat Berapa? 3 Terus Per 3 Gini kan? Iya bu Dikalikan 2 Ini berapa teman-teman? Min 3 pangkat 1 Ya kan? 3 per 3 itu kan 1 Berarti min 3 pangkat 1 Min 3 Min 3 2 Min 3 Ada yang masih belum paham? Paham? Sudah mulai oleng Sudah mulai mabuk Oke Kita selesaikan dulu Untuk akar Dan kemudian nanti kita Game sebentar Sama teman-teman Biar merefresh otak Biar gak jenuh Biar gak bingung juga Itu teman-teman Sebenarnya ibu sudah menyediakan jawabannya Di slide ke 15 Bahwasannya kalau misalkan seperti ini Kenapa dia itu positif Cuma ikut yang min 27 aja Iya Karena min 54 itu bisa di dapatkan Jadi min 27 Dikalikan 2 Nah ini sendiri Tadi hasilnya adalah Tadi hasilnya adalah Min 3 Dikalikan ini Berapa hasilnya? Akar 2 Akar pangkat 3 dari 2 Itu yang B Yang C Akar 2 per 3 Bagaimana caranya Kalau kita ngomongkan seperti ini Kalau dia merupakan penyebut Dan dia itu bentuk akar Maka Paling enak itu Dikalikan dengan sekawannya Biar nanti itu Pangkatnya hilang Akarnya hilang Bagaimana? Kalau ini kan bisa dipecah Jadi akar 2 per akar 3 Dikalikan Akar 3 per akar 3 Loh kenapa bu? Nah ini kan pengalinya itu Sama kayak satu teman-teman Bula misalkan disini Bawahnya adalah akar 7 Ya berarti dikalikan akar 7 per akar 3 Akar 7 Bawahnya negatif Akar negatif 3 Jadi dikalikan akar negatif 3 Kali akar negatif 3 Kenapa? Karena nanti Kalau kita ngomongkan Dengan akar 3 Kali akar 3 Hasilnya adalah Akar 9 kan Akar 9 berarti Berapa? 3 Yang ini Akar 2 kali akar 3 Akar 6 Akar 6 per 3 Atau Sepertiga akar 6 Bisa dipahami teman-teman ya Untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar Teman-teman tinggal melakukannya dengan cara Kalau bentuk akarnya sudah sama Tinggal ditambahkan Ini aja Berarti tinggal 7 akar 2 Ini berarti sudah sama Ini ya sudah sama Yang dilihat apa? Yang dilihat adalah bilangan yang ada di dalam tanda akar Berarti ini sama kayak 3 dikurangi 7 Min 4 Akar 2 Yang ini 2 6 Min 4 Ya kan? Karena sudah Sama-sama akar 3 2 tambah 6 8 8 kurang 4 4 Berarti 4 akar 3 Bentuk penjumlahan pengurangan Aman ya Mambuk Aman Perkalian bentuk akar Teman-teman Kalau perkalian bentuk akar Walaupun Bilangan yang ada di dalam tanda akar tidak sama Maka Tetap dikalikan seperti biasa Jadi yang bilangan pokoknya dikalikan dengan bilangan pokok Bilangan yang ada di dalam tanda akar Dikalikan dengan bilangan yang ada di dalam tanda akar Berarti bagaimana? 2 x 4 8 Akar 3 x akar 2 Akar 6 Lupuklah ini tidak sama Kalau tidak sama Bagaimana? Sebenarnya Kalau tidak sama Itu teman-teman Bisa menyiasati diri Lupuk akar 2 Itu sama enggak? Kalau misalkan Jadi Akar 2 Pangkat 2 Pangkat akar 4 Sama Jadi kalau misalkan ini tidak sama Harus disamakan dulu teman-teman Cara menyamakannya bagaimana? Cara menyamakannya dilihat Yang di sini Akar pangkat 4 kan? Ini akar pangkat 2 Supaya dia menjadi ini Maka dia harus 2 pangkat 2 Ini akar 4 Supaya apa? Ini kan akar 4 4 itu kan 1 Nah nanti tinggal digalikan doang Sama dengan yang lainnya Kenapa sih sebenarnya Kalau kita Belajar yang namanya Bentuk akar Kita selalu ngomongkan dengan yang namanya Bentuk-bentuk pecahan Jadi ini yang perlu diingat teman-teman Kalau Bentuk pecahannya Yang akan kita selesaikan Yang dimana penyebutnya pecahannya itu Bentuknya akar Kalau bawahnya itu Per akar A Maka untuk menghilangkan ini Akarnya ini Maka digalikan dengan sekawannya Yuk akar A digalikan akar A Akar A digalikan akar A Maka nanti aslinya A juga Kalau bawahnya A ditambah akar B Maka digalikan dengan sekawannya itu A digalikan Ak Min akar B Oh, apa mana ini? Kalau untuk A ditambah akar B Maka sekawannya adalah Negatif A ditambah akar B Sama nggak, Bu? Kalau saya A ditambah Min akar B Sebenarnya sama Jadi tergantung Kita mau pakai ini Mau pakai ini Sama saja Ini boleh nggak Kalau akar A dikurangi Eh, akar A dikurangi akar B Sekawannya Sama saja Tinggal ini dibalik saja Contoh Bawahnya kan Cuman akar 5 doang Gampang Ya tinggal 20 per akar 5 Dikalikan Akar 5 Per akar 5 Ini berapa? 20 akar 5 Per 5 Nah ini 20 bagi 5 4 4 4 akar 5 Begitu Ini yang paling Agak rumit Itu adalah di logaritma Nanti yang akan Ibu Berikan Sekilas-sekilas Buat teman-teman Untuk akar dan pangkau Ini gimana? Masih Masih Berada di tempat Ya Ketika kita ngomongkan Yang namanya Bentuk akar Kita ngomongkan Dengan yang namanya Kita ngomongkan Dengan Pangkat Berarti kita ngomongkan Bilangan-bilangan real Dimana nanti kita Akan mengubahnya Menjadi bentuk Yang positif Karena apa? Nanti tujuannya Adalah kita Akan ngomongkan Tentang yang namanya Bilangan Yang akan kita bahas Yaitu tentang logaritma Waduh Susah ini Enggak teman-teman Kita belajarnya Berbarang pelan-pelan ya Namun sebelumnya ini Yuk Saya pengen Teman-teman semuanya Merefresh Supaya kita Enggak tegang Supaya kita juga Enggak Ini karena yang masih On cam Ada beberapa Yang lainnya Udah Off cam Ya Oke Saya akan memutarkan Sebuah lirik lagu Buat teman-teman semuanya Yang tahu jawabannya Boleh nulis di kolom chat Boleh membuka Open mic Ya Supaya nanti Teman-teman Siap-siap Biar enggak Refresh otaknya Ini Supaya nanti Teman-teman Maksudnya apa sih Ibu Kita mau ada Tebak lagu Ibu akan Putarkan Tebak Tebak lagu Ibu akan putarkan Ke Kalian Dan ini Lagunya apa Gitu ya Sudah pada Itu semua deh Kayaknya Oke Paham Bu Paham Oke Laku yang pertama Kira-kira apa Judulnya Sebentar Saya Oh tadi belum Saya share Sound ya Karena Tadi habis mati Sebentar 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 Ya share sound Oh udah 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 Oke Laku yang pertama Buat teman-teman Semuanya Bisa Bisa Didengarkan Dan mungkin Bila nanti Kita akan Bertemu lagi Satu pintaku Jangan kau Coba tanyakan Kembali rasa Yang ku tinggal Mati Seperti hari Kemarin Saat semua Di sini Saat aku Berkata Mungkin Yang terakhir Sebentar Kalinya Sudahlah Lepaskan Semua Aku yakin Inilah Waktunya Mungkin Saja Kau Bukan Yang dulu Lagi Mungkin Saja Rasa Itu Telah Pergi Noah Dan Mungkin Nanti Ibu Masih ingat Ternyata Kalau tadi Dikasih Akar Pangkat Agak Susah Sekarang Tadi Padahal Udah Dibuat Seperti Itu Supaya Teman-teman Terkecoh Ternyata Masih Saja Bisa Coba Saya Pengen Tahu Lagi Apa Ya Yang ini Dulu Aku Suka Padamu Dulu Aku Memang Suka Ya Ya Dulu Aku Gila Padamu Dulu Aku Memang Gila Ya Ya Sebelum Aku Tahu Mira Santika Wah Ini pengetahuan Teman-teman Luar biasa Tentang lagu Padahal Itu Lagu-lagu Zaman Jadul Yang Emang Saya Sengaja Mencari Itu Biar Nanti Teman-teman Tidak Tahu Sebenarnya Ini lagunya Apa Tapi Keren Masih Ingat-ingat Semua Lagu Ketiga Jika Kita Duduk Di tepi Pantai Dan Memandang Ombak Di lautan Yang kian Menepi Burung Camar Terkiraan Suara Alam Ini Hangatkan Jiwa Kita Sementara Sinar Suria Perlahan Mulai Keren Lagunya Siapa Siapa Iwan Fales Betul Keren ya Teman-teman Masih ingat Itu padahal Emang Sengaja Bikinkan Yang Seperti Itu Biar Teman-teman Nebak Kira-kira Apa Jenuh Aku Mendengar Manisnya Kata Cinta Lebih Baik Sendiri Bukannya Sekali Seringku Mencoba Namun Kugagal Lagi Mungkin Nasib Ini Suratan Tanganku Harus Tabah Menjalani Jauh Pintang Kehidupan Nik Adila Bener Dikadikan Tentang Kehidupan Tuh kan Ih Nyambung Teman-teman Padahal Itu Emang Lagunya Zaman Zaman Saya Kecil Banget Itu aja Sudah ada Tapi teman-teman Tau loh Berarti Menandakan Teman-teman Itu Pecinta Musik Banget Gak Pecinta Matematik Kayaknya Buat nge-refresh Biar otaknya Gak Stress Sebelum kita Masuk Ke materi Selanjutnya Lagi deh Hidungmu Seksi Itu Terbukti Kalau Paling seksi Mulan Jamila Bu Hidhirmu Seksi Itu Terbukti Dari Caramu Sebut Namaku Aku Seperti Ada Di Dalam Penjaga Pernah Ini teman-teman Dari Zaman Apa Ke Zaman Apa Tau Semua Ini Lagunya Ntar Laki Saya Mau Ngetali Yang Tau Saatku Sendiri Ihir Kulihat Foto Dan Video Bersamamu Yanglah Lama Kusimpan Hancur Hati Ini Melihat Semua Gambar Diri Yang Tak Bisa Kulang Kembaliku Ingin Saat Ini Engkau Ada Disini Tertawa Bersama Nyerindu Tuhan Tolong Kabulkanlah Bukannya Diri Padahal Tadi Udah Ibu Plesetin Ada Iri Yang Masih Tahu Aja Ya Keren Oke Kita Beri Plus Buat Kita Semuanya Aduh Otaknya Udah Masih Aja Udah Di Plesetin Masih Pada Tahu Dan Itu Keren Bang Andaikan Itu Matematika Itu Adalah Seperti Itu Yang Jadi Kesukaan Kita Pasti Apapun Yang Ada Di Depan Mata Kita Pasti Akan Dilepas Oke Lanjut Materi Gimana Tinggal Sedikit Lagi Teman Teman Kita Tinggal Materi Yang Terakhir Yaitu Logaritma Karena Minggu Depan Kita Sudah Masuk Di Materi Penderapan Dari Matematik Dalam Bisnis Fungsi Eksponensial Dan Juga Fungsi Eksponensial Yang Pertama Pangkat Satu Itu Untuk Teman-teman Semuanya Dan Kita lanjut Ngeliat Yang namanya Logaritma Itu aja Udah Enek Rasanya Buat apa Coba Kita Belajar Yang namanya Logaritma Tengah Tengah Lagi Rasanya Seperti Satu Tahun Di Neraka Baik Kita Mulai Lagi Teman-teman Perkulian Kita Tentang Yang namanya Logaritma Kenapa Logaritma Itu Dipakai Dalam Bisnis Kalau Kita Ngomongkan Logaritma Itu Berarti Nanti Perpaduan Antara Akar Kemudian Pangkat Dan Juga Di dalam Permodelan Yang lain-lain Kenapa Ya Sebenarnya Kalau kita Ngomongkan Tentang Yang namanya Permodelan Nanti Itu Bakalan Teman-teman Nanti Belajar Kalau Misalkan Teman-teman Belajar Tentang Statistika Nanti Ada Yang namanya Peramalan Kemudian Ada Yang namanya Analisis Regresi Untuk Mengetahui Pengaruh Dan Sebagainya Bentuk Model Regresinya Atau Bentuk Model Persamaannya Seperti Apa Nah Itulah Dipakai Logaritma Kenapa Karena Sebenarnya Kalau kita Sudah Ngomongkan Tentang Yang namanya Eksponensial Atau Perpangkatan Maka Kita Ngomongkan Tentang Yang namanya Logaritma Dan Kurva Yang akan Kita Gunakan Untuk Disini Itu Adalah Kurva-kurva Yang nanti Bakalan Kita Gunakan Untuk Proyeksi Misalkan Pendapatan Di masa Depan Itu Bisa Kemudian Analisis Finansial Itu Juga Menggunakan Yang namanya Logaritma Dipakai Untuk Apa Kalau Kita Ngomongkan Tentang Yang namanya Konteks Konteks Termasuk Dalam Ngitung Investasi Pengurangan Risiko Pengukuran Risiko Kemudian Penilaian Nilai Ngomongkan Juga Tentang Metode Statistik Yang akan Kita Gunakan Pengambilan Keputusan Itu Juga Menggunakan Logaritma Analisis Data Menggunakan Logaritma Enggak Bu Iya Juga Menggunakan Logaritma Karena Dipakai Untuk Melihat Distribusi Suatu Data Ataukah Distribusinya Itu Normal Atau Tidak Dan Dan Nanti Nanti Teman Teman Sudah Ngomongkan Tentang Analisis Data Pengoptimalan Pengambilan Keputusan Itu Juga Menggunakan Yang Namanya Logaritma Berarti Banyak Banget Untuk Pengaplikasian Logaritma Ini Di Dalam Bisnis Ataupun Matematika Bisnis Iya Selain Itu Teman Teman Selain Nanti Teman Teman Bakalan Pengambilan Keputusan Pengelolaan Operasional Teman Teman Juga Akan Menggunakan Logaritma Untuk Pendistribusian Data Nah Sehingga Yang akan kita Pelajari Kita Selanjutnya Ini Tentang Logaritma Logaritma Itu Adalah Satu Bentuk Dari Eksponensial Jadi Yang Bisa Atau Yang Menggunakan Bilangan Pokok Ada Numerus Ada Hasil Jadi Yang disebut Bilangan Pokok Di dalam Logaritma Itu Adalah Yang Disebut Bilangan Pokok Itu Yang ada Di sini Pangkat Ini namanya Bilangan Pokok Kalau Yang B Itu Namanya Numerus A Log B Itu Sama Kayak B Itu Sama Dengan A Pangkat N Nah Kalau A Log B Sama Dengan N Maka B Itu Nyari B Itu Sama Kayak A Pangkat N Misalkan Gini Dua Log Delapan Sama Dengan Tiga Maka Delapan Itu Sama Kaya Dua Pangkat Tiga Ini Pengertian Pengertian Dari Log Haritma Itu Apa Yaitu Ketika Kita Ngomongkan A Log B Sama Dengan N Maka Jika B Sama Dengan A Pangkat N Nah Ini Adalah Sifat Sifat Dari Logaritma Yang Kita Pakai A Log B Dikalikan C Kalau Ininya Berupa Perkalian Maka Bisa Dijabarkan Menjadi A Log B Ditambah A Log C Maksudnya Gimana Bu Kalau Saya Punya A Log Kita Buat Angka A 2 Log 2 Kali 3 Itu Sama Kayak 2 Log 2 Ditambah 2 Log 3 Nanti Asalnya Gimana Bu Menggunakan Sifat Sifat Itu Teman Teman Nanti Akan Ada Sifat Sifat Yang Lain Nanti Ini Diselesaikan Menggunakan Sifat Sifat Yang Ada Sementara Saya Terangkan Dulu Sifat Sifat Yang Ada Jadi Kalau Bilangan Numerusnya Berupa Perkalian Maka Dia Akan Ditambahkan Kalau Numerusnya Adalah Pembagian A log B Per C Maka Sama Kayak A log B Dikurangi A log C Saya ulangi Kalau Dia berbentuk Perkalian Maka Sifatnya Adalah Penjumlahan Kalau Dia Bentuknya Adalah Pembagian Maka Sifatnya Adalah Pengurang Kalau A log B Pangkat N Itu Sama Kayak Apa Nah Pangkatnya Ini Akan Turun Kedepan Jadi Pengalinya Berarti A log B Pangkat N Itu Sama Kayak N Dikalikan A log B Hati-hati Teman-teman Kalau Bentuk Ini Logaritma Dimana Bilangan Pokoknya Dan Numerusnya Berbeda Maka Sama Kayak N Dikalikan A log B Loh Bu Kalau Bentuknya Ini Itu Semuanya Pangkat Pangkatan Bagaimana Contohnya Ini Saya Ambil Saya Baru Saja Kalau Sifat Yang Keselanjutnya A Pangkat N Log B Pangkat M Itu Sama Kayak M Pangkatnya Ini M Per N Dikalikan A Log B Misal Ibu Punya 8 Log 9 Loh Padahal Bukan Pangkat Pangkatan Bu Ini Teman-teman Tahu Enggak 8 Itu Merupakan Berapa Pangkat Berapa 2 Pangkat 3 3 3 Pangkat 2 Nah Ini Baru Naik Turun Ke Depan 2 Per 3 Dikalikan 2 Log 3 2 Log 3 Berapa Nanti Diketahui Yang penting Kita Apal Sifatnya Dulu Bukan Dia Afal Tapi Boleh Nggak Sibuk Kita Lihat Itu Boleh Namanya Juga Bukan Sesuatu Yang Kalau Kita Tahu Pemahamannya Apa Namanya Penggunaannya Itu Akan Lebih Mudah Daripada Kita Menghafal Kan Mudah Lupa Tapi Kalau Dipahami Itu Lebih Mudah Sehingga Lebih Baik Jangan Dihafalkan Tapi Dipahami Kalau Bentuknya A log B Supaya Dia Nanti Itu Menjadi Belok A Sama Ini Jadi Seper Jadi Kalau Basisnya Jadi Numerus Numerus Jadi Basis Itu Sama Kayak Seper Sama Kayak Tadi Teman-teman A Pangkat Min M Supaya Dia jadi Positif Berarti A Pangkat Seper M Seper A Pangkat M Supaya Bilangan Pokok Sama Numerusnya Bisa Berpindah Atau Berganti Maka Tinggal Dikalikan Dengan Satu Per Dirinya Sendiri Contoh Contoh 2 Log 3 Itu Sama Kayak 1 Per 3 Log 2 Sama Enggak Bu Sama Nanti Fungsinya Untuk Apa Untuk Menyelesaikan Soal-soal Yang nanti Bakalan Kita Selesaikan A Log B Dikalikan B Log C Itu Sama Kayak Sama Kayak Kalau ini Sama Ya A Log B Terus Dikalikan Dengan B Log C Itu Sama Kayak A Log C Yang Belum Saya Sebut Tadi A Log A Adalah 1 Kalau Bilangan Pokok Dan Numerusnya Sama 1 B Log B 1 C Log C 1 Nah Ini Gimana Bu Contoh 8 Log 9 Dikalikan 27 Log 16 Berapa Hasilnya Ini Angkanya Aneh Aneh Dan Gak Ada Yang Sama Bu Coba Saja Pasti Ada Yang Sama 8 Itu Adalah 2 Pangkat 3 Ya Kan Ini Log 3 Pangkat 2 Kemudian Ini Kan Awalnya Begini Terus 27 27 Berarti Berapa Pangkat Berapa 3 Pangkat 3 3 Pangkat 3 Log 2 Pangkat 4 Iya Benar Berarti Ini Punya Sifat Disini Adalah 2 Per 3 Kalikan 2 Log 3 Ya kan Ini Sifatnya Tadi kan Turun ke Depan kan Ini Per Ini Dikalikan 2 Log 3 Terus Yang Ini 4 Per 3 Dikalikan 3 Log 2 Yes Ini Sama Ini Berupa Bilangan Ya Berarti Bisa Dikalikan Berarti 8 Per 9 8 8 9 8 Per 9 2 Per 3 Dikalikan 2 Log 3 Dikalikan 4 Per 3 Kalikan 3 Log 2 Ini Ini Masih Bisa Disedarakan Teman Teman Ini Berarti 2 4 8 Per 9 Terus Kalikan 2 Iya Per 2 Log 3 Kalikan 3 Log 2 Gini kan Sifatnya Ini Tadi Kalau Ini Sama Berarti Ini Berapa Teman Teman 8 2 8 Per 9 2 2 2 2 2 2 2 2 Berapa 1 1 1 8 9 1 1 Mulai Lantar Ini Teman Teman Keren Loh Loh Masya Allah Keren 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 Contohnya 2 Log X Sama Dengan 3 Maka X Berapa Tinggal Ini Pangkat Ini Kan Kebalikannya Logaritma Kebalikannya Dari Eksponensial 4 Log 64 4 Itu Sama Kaya 4 Log 64 Boleh Enggak Bu Kalau Misalkan Ini Saya Buat 4 Log 4 Pangkat 4 Pangkat 4 Ya kan Ini Udah Sama Bu Tinggal Pangkatnya Ini Doang Jawabannya Kan Ini Sama Kayak 4 Dikalikan 4 Log 4 4 Log 4 Berapa 1 4 4 4 4 Ya Ya Lagi 2 Log 8 Ditambah 3 Log 9 Wah Ininya Jauh Udah Beda Bu Gimana Dong Ya Ini Selesaikan Dulu 2 Log 8 Itu Kan Hasilnya 3 3 Log 9 2 Ini Tinggal Ditambahkan Tampang Masih 2 Log 8 Kali 16 Perkalian Tadi Maka Dia Bentuknya Adalah Penjumlahan Ya kan Berarti Ini Bisa Dirubah Menjadi 2 Log 8 Ditambah 2 Log 16 2 Log 8 Berapa 3 2 Log 16 Adalah 4 Jadi 7 3 Log 81 Per 27 Lu Bu Kalau Misalkan 81 Bagi 27 Bisa Enggak Bu Bisa Berapa 3 Berarti Aku Kalau Misalkan Ngerjain Enggak Seperti Ini Kalau Ini Kan Pembagian Itu Sama Kayak Pengurangan 3 Log 81 Kurangin 3 Log 27 Kalau Aku Ngerjain Kayak Gini 3 Log Ini Kan 3 3 3 Berarti 1 Boleh Enggak Bu Boleh Ada Banyak Jalan Untuk Kita Mengerjakan Kalau Kita Mengenali Yang Namanya Sifat Sifat Dari Algoritma Logaritma Ini Juga Sama Bu Ini Kalau Misalkan Saya Bu Kayak Gini Bu Ini Berarti 4 Dikalikan 2 Log 8 2 Log 8 Ini Itu Adalah 3 Berarti 4 Kali 3 12 Sama Enggak Bu Sama Nah Disini Teman-teman Ada Banyak Kalau Misalkan Teman-teman Sudah Ngecek Kembali Terus Lihat Lagi Terus Ada Kesulitan Ini Sebenarnya Kita Mau Buat Latihan Buat THR Tapi Saya Tidak Mentolo Itu Kasian Masa Mau Lebaran Dikasui THR Nya Adalah Tugas Yaudah Nanti Kita Tugasnya Barang-barang Kita kerjain Di Kelas Kita Kerjain Di Sini Kita Nanti Break out Room Dan Saya Tidak Ingin Memberikan Beban Kepada Kalian Sehingga Kalian Juga Nanti Kesulitan Nanti Tugasnya Kita Barang-barang Kerjakan Setelah Lebaran Saja Oke Ada yang mau Ditanyakan Teman-teman Sudah Mulai Mendidih Nanti Udah Dipanaskan Dengan Game Dengan Itu Udah Dinginkan Sekarang Kena logaritma Panas Lagi Otak Saya Udah Melepung Senang Sekali Teman-teman Hari Ini Ngebahas Tentang Sesuatu Yang Memang Itu Ajalah Jadi Memoknya Teman-teman Kemudian Teman-teman Merespon Dan Teman-teman Sangat Aktif Itu Senang Senang Banget Dan Teman-teman On Camp Itu Senang Banget Karena Apa Artinya Dengan Seperti itu Teman-teman Tahu Kira-kira Sebenarnya Saya harus Seperti Apa Bahkan Ada yang Masih Di tempat Kerja Itu Masih Menyimpatkan Diri Untuk Kuliah Itu Luar Biasa Bagi Saya Dan Saya Senang Dengan Kelas Ini Sangat Aktif Dan Mudah-mudahan Nanti Setelah Lebaran Kita Ketemu Lagi Dengan Materi-materi Yang Menarik Juga Dan Penyajian Yang Menarik Juga Selamat Berpuasa Buat Teman-teman Yang Menjalankan Juga Selamat Merayakan Lebaran Juga Buat Teman-teman Yang Kemarin Sudah Merayakan Pasca Yang Mau Merayakan Lumayan Dibandingkan Yang Lain-lain Lumayan Panjang Jadi Mungkin Teman-teman Sudah Ada Yang Persiapan Mudik Dan Sebagainya Hati-hati Di jalan Semuanya Kita Akan Ketemu Setelah Lebaran Untuk Waktu Dan Tempat Saya Kembalikan Kepada Ibu Widya Baik Terima kasih Bu Puji Gimana Semakin Malam Semakin Pusing Atau Kalau Dilihat Dari Wajahnya Ini Lelah Tapi Masih Ingin Terus Belajar Luar Biasa Sekali Teman-teman Masih Semangat Dan Daya Ingatnya Nyambungnya Cepet Banget Jadi Saya Senang Banget Dengan Kelas Ini Nanti Setelah Lebaran Tambah Lebih Oke Lagi Amin Amin Bu Puji Emang Luar Biasa Pagi Kerja Malam Kuliah Keren Banget Nah Teman-teman Tidak ada Yang Mau Ditanyakan Kepada Bu Puji Terkait Logaritma Dan Bilangan Pangkat Tadi Bu Puji Pangkat Pangkatan Sepertinya Sudah Lelah Dan Sudah Jelas Kalau Memang Tidak ada Yang Ditanyakan Tentunya Dalam Materi Perkuliahan Ini Akan Sangat Bermanfaat Kalau Saya Sempat Membaca Fungsi Logaritma Ini Sering Digunakan Dalam Analisis Risiko Dan Keuangan Seperti itu Manajemen Risiko Mudah-mudahan Apa yang Telah Disampaikan Pada Malam Hari Ini Teman-teman Bisa Menangkap Mencerna Dan Merekam Dengan Baik Alhamdulillah Bu Puji Tidak Memberikan THR THR Teman-teman Tugas Hari Raya Pada Pertemuan Setelah Lebaran Berarti Rabu Depan Ini Kita Tidak Ada Meeting Teman-teman Tidak Ada Zoom Meeting Teman-teman Bisa Menikmati Liburannya Persiapan Hari Raya Yang Mau mudik Silahkan Mudik Hati-hati Di jalan Tentunya Salam Untuk Keluarga Di Sana Semoga Semuanya Sehat Selalu Sukses Dan Kita Bisa Bertemu Kembali Di Meeting Berikutnya Untuk Review Review Nanti Saya Berikan Di Whatsapp Group Dan Lupa Tetap Diisi Dosennya Adalah Ibu Doktor Kuji Sebekti SSI MSI Mata Kuliahnya Matematika Bisnis Jangan Sampai Salah Itu Bu Kuji Ada yang Mau Disampaikan Kembali Sudah Cukup Bu Sudah Cukup Ya Kayaknya Teman-teman Sudah Cukup Lelah Ada Wajahnya Yang Memaksa Untuk Tersenyum Supaya Tetap Terlihat Pres Tapi Sebenarnya Pengen Segera Istirahat Ya Sudah Karena Tadi Dibukanya Dengan Berdoa Kita Tutup Kembali Dengan Doa Supaya Apa Yang Kita Kerjakan Hari ini Semuanya Bermanfaat Untuk Kedepannya Berdoa Menurut Agama Dan Keyakinan Masing-masing Dipersilahkan Amin Amin Ya Rambal Alamin Nah Sebelum Saya Tutup Kita Foto dulu Ya Bu Puji Meeting Terakhir Sebelum Hari Raya Ini Jadi Silahkan Dinyalakan Kameranya Ya Mohon maaf lah Hidang Batin Juga Mbak Ana Ya Saya Capture Dari Screen Pertama Dulu Ya Yang Mau On Camp Dipersilahkan Ya Ini Masih Ada Yang Baru On Camp Saya Tunggu Pakai Siap Ya Satu Dua Tiga Saya Gak Tau Teman Teman Ada Di Slide Keberapa Pokoknya Senyum Aja Slide Berikutnya Satu Dua Tiga Oke Thank you Thank you Semuanya Teman Teman Terima Kasih Sudah Menyempatkan Hadir Pada Perkuliahan Malam Hari Ini Semoga Semuanya Sehat Diberikan Kesuksesan Dan Diberikan Kemudahan Untuk Meraih Gelar Di Istitut Asia Tentunya Ya Sama-sama Semuanya Mohon maaf Lahir dan Batin Selamat Menikmati Liburan See you Next time Ya After Idul Fitri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Semuanya Terima kasih Sama-sama 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 Terima kasih Bye-bye Terima kasih Next time Sama-sama I